Bisnis lebih prospek dan menguntungkan, toko mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maksindo telah teruji. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Khud Akid Datak. Kita insya Allah akan membaca pertanyaan yang ke-10. Namun sebelum kita membahas pertanyaan yang ke-10, saya ingin mengulang sedikit tentang pertanyaan yang ke-9, yaitu tentang penjelasan Tauhid Asma'u Sifat. Seperti yang beliau sampaikan kemarin, bahwa inti dari Tauhid Asma'u Sifat adalah menetapkan setiap nama dan sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Menetapkan nama dan sifat Allah yang disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, maupun yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, secara hakiki. Dalam arti tidak dipahami sebagai majas, tidak ditakwil, tidak ditahrif, tidak ditaktil, tidak ditafwid, tidak ditamtil, dan beberapa bentuk penyimpangan yang lainnya. Yang kemarin sudah sempat kita singgung, makna dari masing-masing penyimpangan ini. Allah SWT berfirman di surat Ashura, لَيْسَ كَمِثْ لِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِئُ الْبَصِيرُ Tidak ada yang serupa dengan Allah dan diadad yang maha mendengar laki maha melihat. Selanjutnya, jamaah yang dimakan Allah, kita akan sedikit mematangkan pembahasan bagian ini. Agar bisa dengan mudah menerima tawhid asma'u wa sifat sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama salaf. Ada beberapa pengantar yang perlu kita pahami, yang ini hanya sebatas bisa anda jadikan sebagai alat bantu, agar kita bisa lebih mudah dalam memahami tawhid asma'u wa sifat sesuai dengan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama begini, bahwa sumber keyakinan manusia itu ada tiga. Pertama adalah indranya, yang kedua logikanya, dan yang ketiga doktrin yang ada dalam dirinya. Kita ulang, sumber keyakinan dan akidah manusia itu ada tiga, indranya, logikanya, dan doktrin yang ada pada dirinya. Yang pertama adalah indra. Apakah anda percaya, kalau saya masih hidup, anda yakin, kenapa anda lihat saya? Apakah anda percaya, kalau saya bicara, anda yakin, kenapa? Karena anda mendengar saya. Sehingga anda yakin, bahwa saya bicara, saya masih hidup, saya menyampaikan sesuatu, disebabkan karena anda punya indra. Yang menggunakan indra itu, maka dia yakin, posisi saya. Ketika anda melihat ke arah keluar rumah, apakah anda yakin saat ini malam hari? Anda yakin. Kenapa? Anda lihat keluar, gelap gulita. Anda tidak melihat matahari. Sehingga dengan indra anda, anda yakin bahasanya sekarang malam hari. Ketika turun hujan, apakah anda yakin turun hujan? Yakin, kenapa? Saya lihat hujan. Atau saya dengar suara hujan. Sehingga manusia punya keyakinan, salah satu sumbernya adalah karena indranya. Yang kedua, manusia juga meyakini sesuatu karena logikanya. Sebagai contoh, di pagi hari anda keluar rumah untuk berangkat sholat subuh, dan anda saksikan, anda lihat suasana di tempat anda basah. Semuanya basah. Dan anda yakin, pasti malamnya tadi hujan. Karena tidak mungkin ada orang yang nyirami satu kampung dalam waktu semalam. Itu tidak mungkin. Pasti ini turun hujan. Meskipun anda tidak mengindra, anda tidak melihat kejadian hujan itu, anda tidak mendengar suaranya karena anda tidur pulas, tapi anda yakin dengan logika yang anda punya. Sehingga kita meyakini karena logika kita. Contoh yang lain. Kita meyakini bahwa ketika orang itu misalnya, ketika orang itu bekerja, maka dia nanti akan mendapatkan harta. Kenapa dia punya harta? Lalu kita yakin karena dia bekerja, atau karena dia dikasih oleh orang lain. Sehingga untuk jenis yang kedua ini, keyakinan itu timbul karena logika yang kita punya. Dan banyak sekali hal seperti itu dalam masyarakat kita yang dipelajari di dunia kampus, terutama untuk ilmu eksak. Dia mempelajari hubungan sebab-akibat. Jika ada ini, maka ada itu. Jika ada ini, maka ada itu. Sehingga ketika yang di indera adalah B, jika ada A, maka ada B. Yang di indera adalah B, dengan logikanya orang tahu bahasanya sebelumnya ada A. Dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, sumber keyakinan yang ketiga adalah doktrin yang ada pada dirinya. Nah ini masing-masing orang punya doktrin yang berbeda-beda. Tergantung dari latar belakang agamanya. Orang Nasroni punya doktrin tersendiri. Orang Yahudi punya doktrin tersendiri. Kaum Muslimin juga punya doktrin tersendiri. Orang Sufi punya doktrin tersendiri. Masing-masing orang punya doktrin yang berbeda-beda. Baik. Selanjutnya, kami ingin memberikan kesimpulan bahwa manusia bisa meyakini sesuatu sekalipun itu tidak sejalan dengan logikanya. Mohon diulang ya. Manusia bisa meyakini sesuatu sekalipun itu tidak sejalan dengan logikanya. Kok bisa Pak? Buktinya banyak sekali. Sehingga sekalipun perbuatan itu sangat bertentangan dengan logika, orang bisa meyakininya. Orang Nasroni misalnya dia punya keyakinan Trinitas. Di mana ada tiga unsur Tuhan. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Yang itu bersatu menyatu yang mereka yakini sebagai Trinitas. Atau orang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam tanpa orang tua. Tidak punya Bapak, tidak punya Ibu. Tapi diciptakan dari fase-fase sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Kita meyakini bahwa manusia bisa dihidupkan kembali oleh Allah meskipun jasadnya sudah hancur lebur. Tidak menyisakan apapun. Karena kita yakin Allah mengakuasa atas segala sesuatu. Dan aneka doktrin-doktrin yang lainnya yang itu ada pada diri manusia masing-masing sesuai dengan latar belakang ideologinya meskipun bisa jadi itu bertentangan dengan logikanya. Makanya kadang ada orang sufi yang punya keyakinan yang aneh-aneh yang kita ketika mendengarnya mungkin akan tertawa sendiri karena sangat jauh dari logika manusia. Tapi kenapa mereka bisa meyakininya? Itulah kehebatan dari keyakinan. Orang bisa meyakini sesuatu meskipun itu tidak sejalan dengan logikanya. Dan ini prinsip ya. Ini prinsip. Karena itulah konsekuensinya tidak semua ideologi dan akidah yang dimiliki oleh manusia harus sejalan dengan logika. Tidak semua ideologi, tidak semua keyakinan dan akidah yang dimiliki oleh manusia harus sejalan dengan logika. Bagian ini yang menjadi titik sengketa antara ahlu sunnah, antara ahlu sunnah salah satunya adalah antara ahlu sunnah dengan ahlul kalam. dan kelompok yang punya penyimpangan dalam masalah akidah di kalangan ahlu sunnah, di kalangan ahlul kalam seperti muqtazilah, qodariyah, jabariyah, asya'irah, asya'riyah, maturidiyah, dan beberapa kelompok yang lainnya. Karena mereka merancang akidah, lebih kebanyakan di latar belakangnya dengan logika. Kalau bukan karena logika, bagi mereka akidah itu tidak terlalu kuat. yang namanya logika adalah bagian terdepan yang mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan sebuah akidah. Sehingga kalau ada akidah yang tidak sejalan dengan logika, bagi mereka harus ditinggalkan. Dan itu titik pertama, kenapa ada ta'til, kenapa ada ta'wil, kenapa ada ta'wit, kenapa ada tahrif dan aneka penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masalah asma'wasifat yang tadi disebutkan oleh penulis. Orang kenapa melakukan ta'wil? Tafwil kemarin sudah kita jelaskan, dia mengimani teks, tapi tidak mengimani maknanya. Sehingga dia hanya mengatakan, ini teks saya imani, tapi maknanya Wallahu'alam. Ahlu ta'wil. Dan itu penyimpangan. Anda jangan anggap ini prinsip yang pertengahan, bukan. Tapi ini malah penyimpangan. Yang kedua ada ahlu ta'wil. Saya mengimani teks ini. Tapi maknanya tidak sesuai dengan makna tekstual. Kenapa? Tidak cocok menurut logika saya. Semuanya berangkat dari orang merasa kesulit, atau semuanya berangkat dari prinsip bahwa tidak mungkin yang namanya keyakinan itu bertentangan dengan logika. padahal teori ini keliru. Banyak orang yang punya ideologi, punya keyakinan, meskipun itu tidak sejalan dengan logikanya. Sebagaimana itu terjadi pada Nasroni, sebagaimana itu terjadi pada Yahudi, sebagaimana itu terjadi pada orang Hindu-Buddha, itu terjadi pada orang Syia, orang Sufi, termasuk ahlu sunnah juga punya prinsip seperti itu. Saya kasih contoh, dan itu hal yang sederhana. Orang musyrikin Quraish, mereka tidak percaya Allah bisa membangkitkan kembali manusia setelah mereka jadi abu, setelah mereka jadi tanah. Sehingga mereka datang kepada Nabi SAW, sambil membawa tulang belulang, lalu ditaruh di hadapan beliau, sambil mengatakan, siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang ini sementara dia sudah jadi tanah? Qul, jawablah Muhammad, yuhyi haladhi ansha'aha awwala marah. Yang akan menghidupkannya adalah dat yang pertama kali menciptakannya. Sehingga menurut logika orang musyrikin, tidak masuk akal, manusia yang sudah lebur jadi tanah, bisa kembali bangkitlah makanya, logika dia menghalangi untuk meyakini bahwa Allah SWT kuasa untuk membangkitkan manusia, membangkitkan kembali manusia meskipun dia sudah lebur jadi tanah. Al-Sunnah, kaum muslim meyakini-yakini, Allah mampu untuk itu. Kenapa? Karena Anda punya doktrin, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga Allah mampu untuk menghidupkan manusia sekalipun dia sudah jadi tanah. Karena apa? Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga ketika Anda punya doktrin akhidah ini, maka logika Anda tidak berbicara. Tapi yang bicara doktrin. Secara logika itu tidak nyambung. ada orang yang mati dimakan hiu. Setelah dikunyah oleh hiu jadi kotoran. Kotorannya dimakan ikan kecil-kecil jadi kotoran lagi. Kemudian kotorannya mengendap di tanah dimakan sama bottom predator. Ada kepiting, ada kerang, dan aneka. Jadi kotoran mereka lagi. Sehingga lebur berkali-kali. Baik. Dan itu terbagi dalam banyak tempat. Ada yang berada di titik A, ada yang berada di titik B, titik C, dan seterusnya. Terus bagaimana cara Allah membangkitkan manusia seperti ini? Maka jawabannya adalah Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nabi SAW pernah bercerita dalam sebuah hadis yang diletakan oleh Bukhari. Ada seorang ahli maksiat. Lalu menjelang wafatnya, menjelang kematiannya, orang ini sangat ketakutan. Dia takut Allah SWT akan menghukumnya. Disebabkan karena maksiatnya. Akhirnya dia berwasiat kepada anak-anaknya. Nanti kalau saya mati, tolong bakar jasad saya sampai jadi abu. Setelah itu kamu datang ke laut dan cari pas waktu angin ribut, musim angin. kemudian hamburkan hamburkan abu mayat saya itu bersamaan dengan angin agar dia terhambur kemana-mana. Semoga Allah SWT tidak membangkitkan saya. Akhirnya orang ini dibangkitkan oleh Allah SWT. Lalu Allah SWT bertanya, kenapa kau lakukan seperti ini? Jawab orang ini, Ya Allah murni karena aku takut kepadamu. Karena aku takut engkau akan menghukumku. Kemudian Allah SWT mengampuninya. Disebabkan karena rasa takutnya menjelang wafatnya, Allah SWT mengampuninya. Hatisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari di bab kitab Tauhid di bagian akhir bab dari Sahih Bukhari yang itu menunjukkan bagaimana Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam bayangan orang ini, ketika orang itu sudah lebur setelah dibakar jadi abu, kemudian abunya dikumpulin pas ketika musim angin kemudian dia dihambur-hamburkan di lautan. Sehingga mungkin ada yang ke laut ada yang ke atas pohon ada yang kemana-mana abu itu bertebangan lalu merata di banyak tempat bayangan orang ini nanti Allah tidak akan lagi membangkitkan ternyata Allah bangkitkan kemudian dia ditanya kenapa kau lakukan seperti ini baik dan itu secara logika tidak nyambung kok bisa tapi karena kita punya doktrin kita yakin ini benar logika tidak bicara karena itulah prinsip yang dipahami oleh muktazilah oleh ash'ari yang mereka mengatakan bahwa yang namanya ideologi namanya akidah harus jalan dengan logika ini prinsip yang tidak benar buktinya kita sepakat ash'ari yakin bahwasannya manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah muktazilah juga yakin manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah dari mana kamu yakin padahal secara logika itu tidak masuk karena kita punya doktrin doktrin keyakinan bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu sehingga Allah kuasa untuk membangkitkan kembali manusia sekaligus mereka mereka sudah jadi abu bekas yang sudah tidak ditemukan sehingga manusia ketika mencari bekasnya tidak bisa tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk membangkitkannya tayyid dan masih banyak turunannya baik sekarang kita akan bawa latar belakang ini prinsip ini ke dalam masalah asma'u wasifat dalam masalah tauhid asma'u wasifat ada sebagian yang disepakati antara ahlu sunnah dengan muqtazilah dan asyariya ada sebagian yang menjadi titik sengketa antara ahlu sunnah dengan muqtazilah ada yang menjadi titik sengketa antara muqtazilah dengan asyari ada yang menjadi titik sengketa antara ahlu sunnah dengan seluruh kelompok yang lainnya sehingga masing-masing ada yang disepakati dan ada yang kita beda pendapat dengan mereka Contoh yang disepakati apa? Al-Sunnah, Mu'tazilah, maupun Ash'ariyah Sepakat bahasanya Allah punya nama Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis yang sahih Sehingga kita sama-sama sepakat Allah bernama Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Assalam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin Dan seterusnya yang nama-nama itu Allah sebutkan dalam Al-Quran Namun kita juga punya perbedaan pendapat dengan mereka Nah perbedaan pendapat itu berangkat dari tadi Ahlu Sunnah, Ahlu Sunnah meyakini Ketika ada satu akidah yang diajarkan dalam Al-Quran Yang itu bertentangan dengan logika Maka kita kedepankan sifat, kita kedepankan sikap, taslim, pasrah Kenapa pasrah? Karena ini doktrin yang berbicara, bukan logika Kalau sudah seperti ini Jangan bicara pakai logika, tapi pakai doktrin Apa doktrinnya? Pahami teks sebagaimana makna tekstualnya Bukan dipahami dengan makna yang Dengan makna mu'awal, makna yang sudah ditakwil Dengan logika yang dimiliki oleh manusia Taib Contohnya misalnya Ar-Rahmanu alal arfi istawa Ini menjadi perdebatan sejak masa sirap Bukan hal yang baru Sampai Imam Al-Zahabi Rahimahullah Imam Ahlu Sunnah Yang kita kenal Beliau sampai membuat satu buku khusus Yang disebut dengan Atau yang diberi nama dengan Al-Ulu Buku yang membahas tentang Maha Tingginya Allah Yang diantara makna Maha Tinggi Allah Di situ adalah Allah Ta'ala tinggi dhatnya Terpisah dari seluruh makhluknya Baik Di sini jadi titik sengkita Antara kaum Muslimin Ahlu Sunnah Dengan orang Muqtazilah Dan orang Ash'ariya Demikian pula tentang masalah apa masanya Allah SWT bisa dilihat Ketika di akhirat Kita dengan Ash'ari Ahlu Sunnah dengan Ash'ariya sepakat Allah bisa dilihat di akhirat Karena ini disebutkan dalam hadis yang sahih Tapi Muqtazilah menolak Tidak Allah tidak bisa dilihat di akhirat Sehingga mereka tidak punya keyakinan Bahasanya nanti penduduk surga bisa melihat Allah Mereka mengingkari penduduk surga bisa melihat Allah Itu akidanya Muqtazilah Kenapa? Karena secara logika mereka menurut Muqtazilah ya Secara logika Muqtazilah itu gak nyambung Baik Padahal kalau seperti ini Kita sampaikan Anda jangan lagi bicara logika Tapi pakai doktrin Kenapa pakai doktrin? Hal yang gaib Yang tidak bisa dijangkau oleh logika Sementara ada doktrin yang sahih yang menyampaikan itu Maka yang bicara adalah doktrin yang sahih Dan bukan logika Nah Allah subhanahu wa ta'ala Bercerita tentang dirinya Kenapa Allah bercerita tentang dirinya? Karena kita dituntut untuk mengenal Allah Kita dituntut untuk ma'rifatullah Anda sepakat ma'rifatullah sesuatu yang mulia Sepakat Kita sepakat Dan kaum muslimin sepakat bahasanya ma'rifatullah itu sesuatu yang mulia Makanya sering kita dengarkan ceramah-ceramah Mari kita berusaha untuk sejenak ma'rifatullah Berusaha untuk mengenal Allah Kan berkata seperti itu Ma'rifatullah berusaha untuk mengenal Allah Baik Sekarang kita bicara mengenal Allah Ma'rifatullah Siapa yang paling kenal Allah? Jawabannya Allah sendiri Siapa yang paling kenal Allah? Jawabannya Allah sendiri Sehingga dia lah That yang paling kenal Tentang dirinya Dan dia yang paling tahu tentang dirinya Sementara pengetahuan makhluk tentang Allah itu terbatas Pengetahuan makhluk tentang Allah itu Terbatas Terbatas dengan apa? Terbatas dengan kemampuan dia Dalam Mendengarkan informasi Tentang Allah Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di ayat kursi yang kita baca Dan mereka Tidak bisa meliputi Apapun tentang ilmu tentang Allah Illa bimasha'a Kecuali yang Allah gandaki Sehingga Kita baru tahu tentang Allah Setelah Allah bercerita Baik Sekali lagi Yang paling tahu tentang Allah Adalah Allah sendiri Sehingga Allah Dia lah That yang paling tahu tentang dirinya Baik Selanjutnya Allah bercerita tentang dirinya Selanjutnya Allah bercerita tentang dirinya Berarti boleh gak Berarti boleh gak Allah Manusia mengarang tentang Allah Ya jelas Ini pelanggaran besar Allah itu begini Begini Wah itu pelanggaran besar Kenapa? Bicara atas nama Allah Bicara tentang Allah Tanpa ilmu Dan itu Pelanggaran besar Sehingga kalau ada orang yang bercerita tentang Allah Tapi dia gak punya sumbernya Dari wahyu Maka itu pelanggaran besar Ada orang yang Misalnya Bercerita tentang saya Oh Pak Ami itu Seperti ini Seperti ini Seperti ini Padahal Dia gak pernah dapat informasi tentang itu Baik dari saya Dari keluarga saya Maupun dari kawan-kawan saya Akhirnya Ketika informasi itu sedikit menyinggung saya Maka saya krosek Bapak dapat info ini dari mana? Bapak dapat info ini dari mana? Ya saya ngarang Saya berat untuk marah Anda ngarang Ini menyebabkan keributan di masyarakat Saya berat untuk marah Makanya Allah subhanahu wa ta'ala marah besar Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan ini sebagai pelanggaran besar Ketika ada orang yang bicara tentang Allah Tanpa ilmu Salah satu diantara dosa besar adalah Wa anta kulu ala Allahi Ma la ta'lamun Kau bicara tentang Allah Atau bicara atas nama Allah Ma la ta'lamun yang tidak pernah Kalian punya ilmunya Yang tidak kalian ketahui Baik Sehingga kita sepakat Bicara tentang Allah Tanpa ilmu Pelanggaran besar Nah berarti kan pertanyaan selanjutnya Terus dari mana kita bisa tahu tentang Allah Sementara kita tidak boleh Ngarang tentang Allah Jawabannya Kita hanya bisa tahu tentang Allah Melalui Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Allah bercerita tentang dirinya Allah Menceritakan tentang sifat-sifatnya Tujuannya apa? Agar manusia mengenal siapa dirinya Dan Al-Quran itu diturunkan Isinya adalah Untuk mengenalkan siapakah Dat yang menurunkannya Dan Mengenalkan kepada manusia Apa tujuan Mereka diciptakan Dan tugasnya Kepada Allah Seperti yang kemarin Yang kita sampaikan ya Jadi Prinsip orang dalam hidup Ketika berinteraksi dengan orang lain kan Mengenal orang itu Dan mengenal kewajiban kita Kepada orang itu Sehingga ketika Anda mau Menikah Maka Anda harus mengenal Siapa Atau dan bagaimana Karakter calon suami Atau calon istri Yang kedua Setelah menikah Bagaimana kewajiban Yang harus saya lakukan Sebagai suami Atau sebagai istri Kita sebagai hamba Maka kita perlu mengenal Kita wajib mengenal Siapakah rob kita Dat yang kita sembah Dan kita juga harus mengenal Apa kewajiban kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tayyib Nah Allah Subhanahu wa ta'ala Bercerita tentang dirinya Memperkenalkan Siapakah dirinya Kul huwa Allahu ahad Kata karna Dia la Allah al-ahad Kul huwa Allahu ahad Dia la Allah ahadun Allahus samad Lam yalid Walam yulad Hualahu Lazi la ilaha illahu Al malikul kuddus Salamul mu'minul muhaiminul Azizul jabbarul Mutakabbir Subhanahu Wa ta'ala Amma yushirikun Hualahu Lakhalikul Bari'ul Musawwir Allahul ladhi khalaqa sab'a samawatin Wa minal ardi Mithlahun Allahu nurus samawati wal ar Dan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara seperti itu dalam Al-Quran Itulah cara Allah mengenalkan dirinya kepada kita Baik Saya mendapatkan keterangan dari guru saya Barangkali penting untuk anda catat Al-Ustad Al-Fadil Aris Munandar Pernah menyampaikan begini Cara orang Mengenalkan sesuatu kepada orang lain Itu ada tiga Yang pertama Yang pertama Dengan mendatangkan sesuatu itu Misalnya Saya mau bercerita tentang HP Kepada orang kampung yang gak pernah lihat HP HP itu bisa seperti ini Bisa seperti ini Terus saya tunjukkan Kayak gini Nah ini Ini ya contoh HP Baik lihat Bisa kayak gini tau Nah bisa dipakai telepon Bisa dipakai SMS SMS kaya apa li Nah kayak gini SMS WA juga bisa WA apa li Wawasan Al-Quran Nah kayak gini nih WA Wawasan Al-Quran Jadi Pertama kita bercerita dengan mendatangkan Benda aslinya Yang kedua Kita bercerita dengan Memperlihatkan Prototype Atau Contohnya Misalnya Anda cerita tentang Apa misalnya Kendaraan di luar negeri Kendaraannya kayak gini Kayak gini Cuman ngomong Yang denger Kurang bisa memahami dengan maksimal Akhirnya Anda searching di internet Oh kendaraan yang saya masuk Gambarnya kayak gini Anda searching di internet Nah ini gambarnya nih Lihat Kayak gini Ini ada videonya Klik Nah ini Dia jalannya kayak gini nih Kadang mundur Kadang ke kanan Kadang ke kiri Kadang mumbul Maka Anda Bercerita Dengan cara Menampilkan Prototapnya Yang ketiga Yang ketiga Bercerita Namun hanya sebatas Atau menunjukkan sesuatu Namun hanya sebatas Memberikan keterangan HP itu Bentuknya kotak Bukan bulat ya Kotak Lonjong Seukuran tangan Mirip seperti Mirip Seperti apa misalnya Mirip seperti mendoan Nah terus orang bayangkan Warnanya ada yang hitam Ada yang putih Kalau disentuh Kobong Nah Itu Cerita tapi dengan Sebatas informasi Baik Lalu Pertanyaannya Allah bercerita Tentang dirinya Dari tiga Cara ini Mana yang mungkin Allah tunjukkan dirinya Kepada hambanya Sehingga Allah Menampakkan diri Kepada hambanya Di dunia Cara yang pertama ini Tidak mungkin Kenapa Ketika Allah Menampakkan dirinya Kepada hambanya Hamba tidak akan Mampu untuk melihatnya Jangankan manusia Biasa Musa Alayhi salam Musa Alayhi salam Ketika Meminta kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada Musa Rabbi Arini Andur Ilai Ya Allah Izinkan aku Untuk melihatmu Allah berfirman Engkau tidak akan Mungkin bisa melihatku Tapi Coba kamu Lihat kunung Kalau kunung itu Tetap berada Di tempatnya Utuh Tidak berubah Fasaufa tarani Engkau bisa melihatku Akhirnya Musa melihat ke arah kunung Lalu Allah Menampakkan dirinya Di hadapan kunung Falamma Tajalla Rabbuhu Liljabali Ja'alahu Dakkan Waharramu Sasa'iqah Begitu Allah Menampakkan dirinya Kepada Gunung Gunung itu Langsung meledak Gunung itu Langsung meletus Musa pingsan Musa Pingsan Musa melihat Gunung meletus Seketika Pingsan Gunung melihat Allah Gunung itu Meledak Baik Sehingga Manusia Selama hidup di dunia Tidak akan mungkin Bisa melihat Allah Dan Nabi SAW Tekaskan itu Dalam Hadis yang sahih Innakum lantaruna Rabbakum Haddadamutu Kalian tidak akan Mungkin melihat Rabb kalian Sampai kalian mati Sehingga Cara yang pertama ini Tidak mungkin Allah tidak mungkin Bercerita tentang dirinya Menjelaskan tentang dirinya Dengan cara Menampakkan dirinya Itu tidak mungkin Yang kedua Cara yang kedua Juga mustahil Tidak mungkin Mahasuci Allah Dari hal ini Bercerita Atau Menjelaskan tentang dirinya Dengan Menunjukkan prototek Ta'ala Allah Mahasuci Allah Dan Maha Tinggi Allah Tidak mungkin Allah itu seperti apa sih Gambarnya Kayak gini Ini gambarnya Ini gambarnya Ini coba lihat Ini gambar Allah Mahasuci Allah Atau Mirip kayak gini Mirip kayak gini Ini bentuknya Mahasuci Allah Tidak mungkin Sehingga Karena tidak ada yang Semisal dengannya Tidak ada yang Tidak ada yang Semisal Dengannya Tidak ada satu pun Yang Sekufu Yang sepadan Dengannya Sehingga Cara yang kedua Tidak mungkin Yang mungkin Cara yang ketiga Cara yang ketiga Gimana Cerita Maka Allah Menjelaskan tentang Siapa dirinya Hanya Dengan cara yang ketiga Yaitu Allah bercerita Tentang siapa dirinya Cerita itu Saya dapat di mana Anda bisa dapatkan Di Al-Quran Dalam hadis Yang sahih Dan banyak sekali Allah menceritakan Tentang dirinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Apa isinya Allah bercerita Tentang dirinya Segala puji Hanya milik Allah Berarti Dia Dat yang Maha terpuji Rabbul Alamin Dan dia Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Allah cerita Tentang dirinya Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim Dan dia Maliki Yawmiddin Allah bercerita Tentang dirinya Dan masih Banyak lagi Di penghujung-penghujung Ayat sering kita Jumbai Innallaha Sami'un Alim Innallaha Sami'un Basir Innallaha Ghafur Rahim Innallaha Azizun Hakim Wa kanallahu Azizan Hakim Innallaha Zulquat Ilmatin Innahu Warrazzaku Zulquat Ilmatin Dan masih banyak Ayat yang lainnya Itulah Cara Allah Menjelaskan Tentang siapa Dirinya Baik Nah bagian inilah Yang bisa kita Cerna Untuk Mengimani Siapakah Allah Kemudian Terjadilah Perpecahan Di karangan Umat Ada Sebagian Informasi Tentang Allah Dalam Al-Quran Maupun Hadith Yang itu Secara logika Tidak Masuk Karena Dihawatirkan Dihawatirkan Termasuk Di antara Bentuk Menyerupakan Allah Dengan Makhluk Seperti Allah punya Tangan Allah punya Wajah Allah Ta'ala Punya Mata Mereka Menolaknya Kenapa Karena Kalau saya Mau menerima Ini Logika Saya mengatakan Wah berarti Ini menyamakan Allah Dengan Makhluk Nah itu Gayanya Ash'ari Tapi Al-Sunnah Tidak demikian Al-Sunnah Meyakini Sebagaimana Teksnya Dan mengimani Sebagaimana Teksnya Baik Terus Kok bisa Al-Sunnah Meyakini Seperti itu Karena Doktrin Kita Al-Sunnah Adalah Pahami Teks Sebagaimana Makna Tekstualnya Dan Sama Nama Tidak Menunjukkan Sama Hakikat Prinsip Sama Nama Tidak Menunjukkan Sama Hakikat Yang Punya Tangan Itu Banyak Manusia Punya Tangan Apalagi Binatang Yang Seperti Monyet Punya Tangan Ada Monyet Misalnya Monyet Duduk Sambil Makan Kita Tahu Dia Makan Pakai Tangannya Sehingga Sehingga Ada Banyak Yang Punya Tangan Ada Banyak Yang Punya Wajah Ini Wajah Manusia Ini Wajah Monyet Ini Wajah Kambing Ini Wajah Sapi Sama Nama Belum Tentu Sama Hakikat Na'alusunnah Menjadikan Itu Sebagai Prinsip Tekstnya Mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Berfirman Tabarokan Ladhi Biadihil Mul Wahua Ala Kulli Syain Qadir Biadihil Malakut Samawati Wal Ar Berkali Adikalah Allah Mengatakan Biadihil Biadihil Di Tangannya Kerajaan Langit Dan Bumi Terus Kita Kesusahan Untuk Menerimanya Itu Alasannya Apa Ini Gaya Ash'ari Kenapa Kalian Kesusahan Untuk Menerimanya Karena Logika Kami Mengatakan Meyakini Allah Punya Tangan Sama Dengan Menyamakan Allah Dengan Makhluk Oh Tidak Tidak Kenapa Sama Nama Belum Tentu Sama Hakikat Kita Mengimani Allah Punya Tangan Dan Tangan Allah Sesuai Dengan Kebesaran Dan Keagungan Allah Baik Karena Begini Setiap Istilah Setiap Kata Itu Pasti Punya Titik Kesan Kesamaan Semua Istilah Itu Pasti Punya Titik Kesan Kesamaan Sehingga Kalau Menyebut Tangan Allah Tangan Manusia Tangan Tangan Apa Misalnya Tangan Binatang Titik Kesan Kesamanya Semuanya Sama Sama Tangan Nah Ini Yang Diistilahkan Al Para Ulama Dengan Al-Qadru Al-Mushtaraq Al-Qadru Al-Mushtaraq Titik Kesamaan Karena Istilahnya Sama Namun Kesamaan Kesan Itu Tidak Menandakan Sama Hakikat Sebagaimana Al-Sunnah Dan Ash'ari Itu Sepakat Allah Punya That Kita Tanya Kepada Ash'ari Apakah Kalian Yakin Kalau Allah Punya That Kalau Mereka Mengatakan Kami Tidak Yakin Berarti That Allah Tidak Ada Ya Jangan Bilang Kayak Gitu Baik Pertanyaannya That Allah Ada Ada Berarti Allah Punya Zat Punya Tayyip Kamu Punya Zat Tidak Manusia Punya Zat Tidak Punya Zat Tidak Coba Dijubit Dijubit Tarik Tarik Bunyi Berarti Ada Zat Ada Zat Apakah That Allah Sama Dengan Zat Kamu Jangan Ngomong Kayak Gitu Loh Saya Tanya Apakah Dat Allah Sama Dengan Dat Kamu Ya Jelas Sudah Kalau Kamu Meyakini Allah Punya Zat Dan Manusia Punya Zat Berarti Ada Al-Qadrul Mushtaraq Sama Sama Punya Kesamaan Kesan Yaitu Sama Sama Zat Namun Beda Hakikat Alhamdulillah Betapa Mudahnya Betapa Mudahnya Ketika Kita Mengimani Hal Ini Baik Terapkan Kasus Ini Pada Kasus Yang Lain Dan Itu Kan Kaedah Yang Disampaikan Dari Sheikh Islam Beliau Mengatakan At-takallumu Fidzat Kat-takallumi Fisifat Awkamakala Rahimullah Pembicaraan Dalam Masalah Dat Itu Sama Sebagaimana Pembicaraan Dalam Masalah Sifat Kalau Anda Yakin Dat Allah Sama Dengan Allah Punya Dat Makhluk Punya Dat Dan Anda Yakin Dat Allah Beda Dengan Dat Makhluk Dat Allah Sesuai Dengan Kebesaran Dan Keagungan Allah Berarti Berlakukan Yang Sama Untuk Yang Lain Apa Susahnya Masalahnya Tadi Mereka Punya Anggapan Bahwa Ideologi Itu Harus Sejalan Dengan Logika Padahal Tidak Harus Kita Punya Ideologi Dan Banyak Ideologi Yang Kita Miliki Tidak Sejalan Dengan Logika Wallah Ta'ala Nah Cara Mudah Untuk Memahami Nama Allah Dan Sifat Allah Anda Buka Saja Firman Allah Surat Ashura Ayat 11 Surat Ashura Ayat 11 Allah Ta'ala Kasih Kaedah Yang Sangat Mudah Laisa Kamith Lihi Syai'un Wah Sami'ul Basir Tidak Ada Yang Sama Dengan Allah Tidak Ada Apapun Yang Sama Dengan Allah Dan Dia Yang Mendengar Laki Maha Melihat Baik Coba Kita Perhatikan Disitu Allah Menyampaikan Dua Kalimat Laisa Kamith Lihi Syai'un Tidak Ada Yang Sama Dengan Allah Kalimat Yang Kedua Dan Dia Maha Mendengar Laki Maha Melihat Sudah Makhluk Bisa Melihat Nggak Para Pemirsa Bisa Melihat Nggak Bisa Ya Kalau Anda Nggak Bisa Melihat Kan Nggak Comment Di Facebook Anda Bisa Melihat Kecuali Yang Merem Yang Merem Tolong Bangun Ya Anda Bisa Melihat Anda Anda Bisa Bisa Dan Allah Menyatakan Allah Maha Mendengar Allah Maha Melihat Baik Oh Beda Mas Pendengaran Allah Itu Pendengaran Yang Sempurna Pendengaran Makhluk Pendengaran Yang Terbatas Ya Sebagaimana Itu Berlaku Untuk Pendengaran Allah Mendengar Makhluk Mendengar Maka Berlakukan Juga Untuk Yang Lain Sifat Sifat Allah Yang Lain Juga Masih Banyak Apa Susahnya Anda Meyakini Allah Punya Wajah Allah Punya Tangan Sebagaimana Yang Allah Firmankan Sehingga Menjelaskan Prinsip Tidak Ada Yang Sama Antara Makhluk Dengan Allah Menjelaskan Prinsip Bahwa Allah Punya Nama Dan Sifat Nah Tinggal Sedangkan Saja Tetapkan Nama Dan Sifat Sebagaimana Yang Disebutkan Dalam Dalam Dan Jangan Samakan Dengan Apa yang Dimiliki Oleh Makhluk Wallahu Ta'ala Alam Itu Sebagai Tambahan Tentang Penjelasan Asma Sifat Dan Nampaknya Menghabiskan Waktu kita Untuk Kasian Malam Hari Ini Sehingga Kita Belum Sempat Untuk Membaca Pertanyaan Yang Kesepuluh Yang Insya Allah Akan Kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Berbicara Tentang Dimanakah Allah Yang Ini Cukup Cukup Apa ya Cukup Tekan Antara Ahlu Sunnah Dengan Asyariah Terutama Wallahu Bisnis Lebih Prospek Dan Menguntungkan Toko Mesin Maxindo Telah Membaca